Halo Youtube, selamat datang di channel Mas Edis Kali ini kita akan mereview sebuah hotel yang masih tergolong baru di kota Surabaya Bahkan mungkin beberapa orang tidak menyadari bahwa hotel ini ada Ini adalah Hotel Haris di Jalan HR Muhammad Atau yang bisa kita lihat di sini ini di bundaran satelit Nah lokasi hotel ini jadi satu dengan gedung dealer Honda HR Muhammad Di sebelahnya SPBU Shell Nah ini SPBU Shell sebelah kanan jalan Kalau parkir yang naik ke atas itu kemudian masuk ini adalah lobby transit Jadi ini belum lobby utama Ini hanya untuk drop off dan ngambil gojek Nah ini bisa kita lihat Kita ngantri dulu Untuk jumlah lantainya di sini ada 11 lantai Dan hanya lantai 3 ke bawah yang tidak perlukan akses Sedangkan lantai 5 ke atas itu memerlukan akses kartu Nah ini adalah pemandangan dari koridor lantai 11 Kamar saya ada di lantai 11 Nah ini kalau kita ningkluk ke bawah Kita bisa lihat ada swimming pool Area parkirnya dealer Honda Kemudian jalan tol Dan jalan air Muhammad Di pojokan sini ada emergency exit Dan ini adalah penampakan dari koridor setiap lantainya Satu lantai isinya ada 28 kamar Masing-masing dilengkapi dengan 3 buah elevator khusus untuk tamu Jadi untuk janitor dan barang-barang keperluan dari perhotelan itu beda lift sama kita Ini kita menghadap ke belakang Aduh backlight Nah ini adalah kamar-kamar yang non-smoking room Jadi kalau Anda pesen kamar yang smoking room bukan di lantai 11 Saya nggak tahu lantai berapa Yang jelas lantai 11 ini non-smoking room Nah ini bisa kita lihat di antar kamar Ini ada lukisan Tapi sebenarnya bukan lukisan Ini adalah foto yang dicetak Karya fotografer Nggak tahu Nggak ada tulisannya Pokoknya gambarnya beda-beda aja gitu Setiap kamar dan setiap Apa ini namanya Setiap figuranya Kita coba masuk ke kamar ya Pemandangannya di kamar Nanti seperti apa Tapi sebelum ke situ Kita lihat dulu ke paling ujung Jadi sampai kamar nomor 28 Yang paling pojok kanan ini 28 Di ujung sini juga ada emergency exit Jadi yang tadi sebelahnya lift Ujung kanan dan ujung kiri Itu masing-masing punya emergency exit Nah itu untuk area karyawan ya Dan lift Untuk bersih-bersih itu Liftnya khusus janitor Sini ada hydron Oke kita langsung Cek kamarnya Ini kamar saya nomor 1121 Btw tadi di elevator Tidak ada lantai 4 Mungkin kalau ada yang tahu Silahkan komen Kenapa lantai 4 Tidak ada Jadi habis 3 Langsung ke 5 Aksesnya pakai Smart Ini apa namanya Kartu Dan itu tadi Belting tong Saya sudah masuk ke sini Barang-barang Sudah di dalam Jadi ini bukan unboxing Kita bisa lihat ruangannya Ini dalam kondisi listrik menyala Karena tadi saya sudah masuk Dan kartunya kita dikasih 2 Yang kartu pertama saya bawa Untuk jalan-jalan Yang kartu satunya kita gunakan untuk mencepin ke sini untuk listrik tadi sudah saya coba pakai kartu vaksin, ternyata dia tidak bisa nyala, jadi hanya khusus untuk kartu itu ini lampu-lampunya ini adalah termostat pengatur temperatur AC dan kekencangan kipasnya AC ini lampu kamar mandi ini masuk sebelah kiri langsung kamar mandi hampir transparan ya di antara ruangan kamar mandi dan kamar tidur ini ada kulkas atau chiller yang kecil dan tidak terlalu dingin jadi tidak ada freezernya kemudian kita lihat ke belakang ini modelnya kemudian ada kaca yang kode banget tingginya 170 dan itu muat semua karena kacanya lebih tinggi dari saya ini kita lihat ruangan dan klosetnya jadi ini toilet kering ya jangan berharap Anda bisa cawik seperti biasanya pakai air karena jet showernya tidak ada ini ada cantolan kemudian sebelahnya adalah ruang toilet basah atau ruang showernya nah jadi dipisah jadi Anda kalau dua orang satu bisa eek satu bisa mandi enggak perlu ngantri showernya ada dua yang satu shower pakai selang yang satu shower permanen di atas nah ini ada polongan dan ada beginian ayo ada yang tahu enggak kalau enggak ada yang tahu ini saya kasih tahu fungsinya tidak banyak hotel yang punya beginian di fasilitas kamar mandinya ini adalah sesuatu yang kita bisa tarik terus keluarkan kemudian kita cantolkan ke sisi yang bolong jadi ada lagi ada perempuan nah kita kaitkan seperti itu dan jadilah kabel pemian atau untuk jemur-jemur kamar mandi ini hex housenya jadi satu antara toilet dan shower kemudian disini juga ada kresek untuk laundry ini ada safety box yang mungkin enggak terlalu safety ini ada hair dryer ada colokannya juga disini ini ada lampu untuk menghidupkan dan mematikan lampu ada juga hanger atasnya ini ada kabinet untuk menaruh tas-tas dan ini enggak tahu ini kayaknya sekering-sekering ya enggak bisa dibuka bisa mungkin tapi saya enggak paham cara bukanya nah ini juga ada baju kayak kimono-kimonoan ini anduk yang bentuk yang mantel kemudian ini adalah sandal hotel dikasihnya satu selama pandemi tapi kita bisa minta jadi bisa nambah bawahnya sini juga ada tempat lagi kompartemen untuk sepatu ini enggak bisa dibuka atasnya wastafel disediakan tisu sabun batang dua sikat gigi dua gelas untuk kumur air panas air dingin juga bisa shower-nya tadi juga bisa ya air panas dan air dingin ada kajak juga disini nah itu ada TV yang nemplek di dinding bawahnya ada tempat sampahnya di atas tempat sampah ada colokan yang normal seperti kebanyakan di Indonesia ada juga ini kasur king size tapi sebelum ke kasur kita lihat dulu ini ada lukisan yang katanya setiap kamar berbeda bantal dan guling dari bulu angsa sebelah kanan dan sebelah kiri ada meja kecil yang sudah ada colokan bawahnya kosong ini empuk banget lumayan bisa bikin kita bangkong itu AC sentralnya kemudian itu ada petunjuk arah kiblat nah yang atas itu sensor untuk asap nah ini pemandangannya dari sudut ini ada kursi kita lihat sisi luar ini kamar ganjil berarti dapat sisi sebelah barat ini buka tutup kerenya gak perlu tarik-tarik kainnya cukup pakai stick kalau ini gak ada sticknya baru ini pakai tari-tarian pemandangan kota Surabaya rumah Om Su ada dekat sini ini sama rumah Om Hari Nur Cahaya kita bisa lihat itu di depan adalah tanres Tancorp atau Hotel Vasa hotel baru juga ini dealer BMW yang pojokan ini sebelahnya dealer Daihatsu ini ada anduk dibentuk angsa-angsaan gini nah ini kita dikasih dua cangkir besar kemudian Nescafe Tropica Naslim Tongji gula biasa creamer dan gula merah ini ada bulletin teko kemudian ada air reverse osmosis yang kita bisa minta isi ulang terus ini ada colokan khusus untuk USB bisa buat ngisi powerbank dan lain sebagainya ini ada colokan biasa untuk termosnya tadi kemudian ada colokan yang tiga titik itu belakangnya TV ada colokan lagi tapi udah dipakai untuk TV-nya nah ini kondisi saat view malam hari kota Surabaya dari lantai 11 tipe kamar ganjil sekarang kita ada di lantai 2 atau lobby utama ini depannya lobby utama ya jadi yang bawah tadi adalah lobby transit ini SPB UZL dilihat dari atas kemudian kita bisa lihat sunrise di sini itu depan adalah taman kemudian ini jalan dari parkiran parkiran mobil dan motor ada di lantai kedua nah ini kita sambil berjemur dulu di dalam dingin banget kena AC kurang lebih kayak gini tempat drop off nah ini bisa juga ngajak si bayi hati-hati klutuk nah sekarang kita lihat area resepsionisnya kayak gimana jadi kalau masuk ke resepsionis ini bisa langsung ke lantai 2 lewat jalan yang naik tadi yang di depan atau bisa lewat lobby transit kemudian naik elevator turun di lantai kedua nah ini ada sensor suhu kemudian ada juga apa itu hand sanitizer nah ini suasana di lobby resepsionisnya ada ruang tunggu karena ini menjelang natal jadi nuansanya ke salju-saljuan ini kalau konsultasi mau perkawinan disini bisa ini harganya bisa dilihat sendiri 268.800 per pack kemudian ini kalau sebelah tempat kiri ada tempat fitness yang kelihatan lebar tapi ternyata sempit kelihatan lebar karena ada cermin yang gude banget makanan gak boleh masuk minuman juga gak boleh masuk hanya buka dari jam 6 sampai jam 10 malam jam 6 pagi sampai jam 10 malam kemudian ada ruang tunggu untuk mojok nah itu langsung ke tempat parkir nah ini viewnya kayak gini lumayan kalau buat bocil bisa buat pelayanan kalau disini karena agak luas penataannya simple jadi gak kelihatan sumpek nah ini kado-kado hanya display ya gak boleh dipak pulang sebelah kanan ini adalah resepsionis nya disebelahnya ada tempat kayak jualan souvenir souvenir ini kalau kita lihat ke arah luar kayak gini pintunya buka tutup dengan tenaga listrik bukan tengah gajin jadi gak usah heran disini nah ini ada souvenir matras yoga kemudian guling-gulingan ada juga sandal bojil gambarnya dino sama unicorn ada juga ruang buat ngopi-ngopi nah ini jadi semi-semi butik ya dipamerkan juga manekin ini ruang buat santai-santainya siapa tahu kita kedapatan tamu gak pengen makan di restoran tapi cuma nongkrong nongkrong aja daripada masuk kamar nanti dinilai negatif mendingan dibawa kesini nah ini ada souvenir souvenir ini bukan harga manekin ini harganya untuk barang yang di display di manekin ini ada ruang tunggu lagi nah ini ada gelang-gelangan kalung-kalungan termasuk kain kain juga dijual disini nuansanya kayak nuansa etnik yang dijual disini souvenir kemudian di lantai yang sama ini kita bisa lihat ada pintu ke arah luar kalau kita buka maka kita akan menuju ke sana dan langsung ke area outdoor nah disini biasanya area favoritnya anak-anak ini ada locker yang gak ada kuncinya bisa buat taruh barang-barang ada kursi-kursi macam kursi cafe juga nah ini adalah peraturan dalam kolam renang ini kolamnya ada dua kolam renang ini kalau lihat ke arah resepsionis jadi kolamnya naik dulu ke atas kemudian kolamnya ada di sebelahnya ini yang paling kecil adalah kolam anak kita lihat kolam anak ini maksimal kedalamannya 60 cm nah ini macam infinity pool tapi masih ada pagernya jadi gak infinity infinity banget kita lihat yang sisi dewasa ini kadar pH klorin dan temperaturnya setiap hari di cek ini ada kursi buat berjemur ada tiga tapi cuman kemudian kolam yang dewasa ini kedalamannya adalah 120 cm nah di atasnya ini lantai tiga itu nanti adalah lantai restoran nanti kita lihat kesana ini view nya dari lantai lantai swimming pool nah ini dealer honda yang kemarin saya bilang kayak kemarin tadi deng jalan air muhammad bundaran satelit kemudian sebelah ini SPPU sel bisa berjemur disini caring anti korona ini juga disediakan asbak yang tidak boleh dibawa pulang tapi cuma satu meja satunya tidak ada nah sehabis berenang kita bilasan dulu kalau anda mau juga bisa bawa sabun dari kamarnya masing-masing karena disini tidak ada sabunnya ini sunrise kayak gini ya kita kembali ke dalam oh iya ini pakai voiceover karena sepanjang di hotel sini selain di area kamar itu ada back sound musiknya jadi pakai speaker nah itu seperti yang di atas tuh jadi kena copyright makanya saya pakai voiceover dan ini adalah area toilet lantai dua ada washtafel ada paper towel ada emergency exit juga ada kaca ada locker ada closet toilet standar toilet lainnya tapi tetap toiletnya toilet kering untuk closet sekarang kita lihat lantai yang ketiga ini anda pencet kanan atau kiri tapi belum tentu yang anda pencet disitu liftnya yang kebuka duluan terkandung mana yang available jadi kadang mencetnya yang kanan tapi ternyata liftnya yang kiri duluan yang dateng nah ternyata yang tengah duluan yang dateng pastikan anda kalau mau anak kecil tetap berdiri diantara atau di tengah tengah pintu supaya tidak terjepit karena laser untuk sensor lift itu ada di tengah lantai tiga sebenarnya tidak perlu akses tapi biar kelihatan keren kita tempelin kartu saja sini ada tv kemudian inilah lantai tiga atau restoran disini restoran modelnya buffet jadi kalau anda tidak ngamar disini yang pakai fasilitas sarafan itu tetap bayar di depannya restoran sini ada playground ya lumayan lah untuk ini bukanya jam 9 pagi sampai jam 5 sore saja tidak boleh bawa makanan sebelum kita masuk ke restoran kita lihat dulu sebelah kanannya ini kalau lurus kayak gimana nah ini view nya nah ini ada jalan ini adalah jalan menuju ke ballroom jadi kalau anda ada acara wisuda atau kawinan mantenan dan lain sebagainya ada di lantai tiga ini kita nginceng area restonya waktunya badok time nah ini adalah petugas yang bagian mencatat apakah kamar anda punya fasilitas sarapan apa enggak jadi kita tinggal laporan aja nomor kamarnya berapa nanti sama dia di verifikasi kalau ternyata fasilitasnya tidak ada sarapan bayar barang bayar itu tanya aja sama mas mas nya ini kalau enggak bawa uang cash itu ada mesin EDC nah setelah dikonfirmasi baru kita boleh masuk nah ini ada jenis-jenis minuman yang tidak lunak ya dari merk vibes yang dijual disini kemudian kita lihat ini area makannya cukup lumayan luas lah untuk tamu-tamu yang ada disini ini pilihan makanannya semi prasmanan ya karena disini bukan dijatah tapi diambilin tapi kalau minta kurang bisa nambah jadi enggak usah takut enggak usah bingung ternyata diambilin tapi dijatah enggak bisa minta nambah disini nah ini sebelah sini adalah area ngambil snack ada roti bungkus ada selai-selai selai-selai biasanya pasti ada roti tawar untuk dibakar kita milih dulu tempatnya nah ini area untuk apa ini bubur kemudian snack kayak serial jus-jusan air mineral juga ada ini kopi dan teh sebelah sini ini duduknya ada yang sofa ini ada mbak-mbak jual jamu atau jual makanan tradisional juga tapi enggak enggak perlu bayar ya karena udah include ada kerupuknya juga nah ini kita lihat area yang lebih luas ada di sebelah sini jadi jangan khawatir kehabisan kursi atau tempat duduk nah itu adalah area waffle dan omelette serta sebelahnya area buah dan salad ini kita lihat salad-saladnya ini bukan pajangan ya jadi silahkan ambil ini adalah waffle berikut dengan saus-sausnya ini area yang lebih privat jadi kalau mau tamu-tamu yang enggak pengen terganggu sama tamu lain maksudnya segrup sendiri bisa disitu oke kita dapat tempat duduk yang setengah sofa setengah kursi biasa dan ini ada kursi bocil nah ini caranya ngambil makan jadi kita tinggal kemasnya aja terus minta seberapa nanti dikasih kali kurang bisa nambah kebanyakan bisa dikurangi jadi silahkan tinggal milih mana yang enak aja udah nasi ada mie pisang orang Indonesia nasi lauk mie ikan manggut ikan manggut ini bangsanya patin kalau nggak salah kalau salah tolong dikoreksi nah modelnya kayak gini ya jadi sendoknya sendiri yang ambil sendiri ini plating nya ada koko krans dan sebagainya diambil sesuai dengan selera ini si bocil makan soto omelette sosis kemudian waffle makanan berat sama sereal nah ini setiap jam sekian saya lupa ini ada 6 dari seluruh crew haris di tempat makan kalau mau ikut juga boleh nah ini sekarang kita cek wifi nya disini pakai bisnet sekarang kita tes kekuatannya berapa antara upload dan download lumayan kenceng juga dan ini bukan di dalam kamar tapi ini masih di area makan jadi tercover semua keseluruhan area sampai di tempat parkir untuk upload dapat 53,3 mbps sekarang eh sorry itu untuk download ya sekarang untuk upload nya agak kurang jadi ini sekalian kita ngetes bisnet dapat 29,1 lumayan makanya kemarin saya upload disini nah ini area playground nya untuk bocil kebetulan gak ada tamu yang masih seumuran bocil jadi kita bisa pakai sendiri ini ada mainan lego ada juga terkan kayak gini dan tidak ada kewajiban ya untuk kita membereskan tapi sebaiknya dibereskan lagi setelah selesai bermain disini kembali ke kamar di setiap kamar ada tv kabel nya ramah untuk bocil meskipun kayaknya anak saya ini gak tertarik untuk nonton tv lebih tertarik duduk pinggir jurang sambil makan aduh anak isopo ini nah ini kita kebetulan bednya habis kena ompol jadi kita mau ada eksperimen nah kita nyalakan please clean the room kemudian kita lihat di depan nah ini ada muncul tandanya kayak gini jadi itu kita bisa minta tolong dibersihkan ini setelah selesai dibersihkan tandanya ini clean and disinfected jadi tadi kita tinggal beberapa saat sekarang kita balik kamarnya jadi seperti apa ya ini baunya udah wangi kalau tadi kan kita bisa lihat kamarnya habis diberantakin panji kemudian sandalnya juga sudah ditambahin tadi kan cuma satu sekarang ditambah satu lagi anduk-anduk nya udah diganti kemudian ini sudah kering tadi kita tinggalkan dalam kondisi basah kemudian sampah di toilet juga sudah diambil plus tisu toiletnya diisi kembali jadi jangan takut untuk ngotorin tapi bukan berarti kita sengaja ngotorin cuma artinya ada fasilitas untuk membersihkan kamar seperti kita lihat barang-barang saya ini airnya diisi lagi bareng-bareng saya juga tidak ada yang hilang jadi keamanannya sip mantap sekarang kami coba memesan makanan via gofood ya jadi kita ternyata tidak diantarkan ke atas karena rumbo nya lagi unavailable jadi kita ngambil ke lobby transit jadi si gojek nya disuruh nunggu di lobby transit kemudian kita turun ke bawah lobby transit itu yang kelihatan dealer honda tadi itu yang lantai paling bawah nah ini kalau misalkan kita lupa tidak suruh mesen tinggal di resepsionist nanti ngambilnya di sini saran saya kasih pesen gojek suruh tinggal di resepsionist saja oke terima kasih telah menonton sampai ketemu di konten kami selanjutnya selamat menikmati selamat liburan selamat 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 selamat